Take home. Bagaimana Pak potensi geologi di kawasan Labuan Bajo menurut para pakar geologi? Ya menarik sekali ya, karena disini kita punya keunikan, kita dikelilingi pulau-pulau ya, mulai dari Labuan Bajo sampai ke pulau komodo, dan unik karena itu terbuat dari gunung api buba, yang muncul ke permukaan, kemudian juga kita punya sedimentasi lautnya, yang kita kenal sebagai gamping, karbonat, dan itu mereka muncul terangkat ya, dan umurnya pun tua ya, itu bisa sampai umur 20 juta tahun. 20 juta tahun, kemudian yang keangkat sekitar 5 juta tahun, dan sekarang kita lihat pulau-pulau gitu. Dan pulau-pulau itu bisa kita kunjungi dengan perlayar ya, terus kita berhenti, mengunjungi setiap pulau, bahkan kita bisa melihat pulau-pulau yang sedang terjadi ya, seperti besong pasir ini, itu juga salah satu keunikan-keunikan yang ada di wilayah teman nasional komodo ini. Di samping, tentu kita sudah tahu ya si hewan komodonya sendiri, tetapi geologinya pun tidak kalah menarik ya. Untuk itu, itu kalau kita pahami, kita bisa mengetahui sejarah buminya bagaimana gitu, untuk terjadinya. Terjadinya, butuh waktu yang lama, dan kalau kita memahami, kita bisa lebih merasa puas gitu ya, dengan mengetahui bagaimana prosesnya, di samping kita juga punya persona pemandangan yang sangat indah. Tapi dengan pemahaman geologi yang baik, kita bisa melihat proses sejarah buminya, riwayatnya kita tentu akan lebih puas mengetahui itu semua. Sampingi persona yang luar biasa. Selain dari sejuta persona yang unik secara geologi, jadi di kawasan Labuan Bajo ini, atau di kawasan Taman Nasional Komodo, seluruh pulau-pulaunya berpotensi untuk kebijakan geotrek, untuk geowisata. Untuk menyimpan warisan geologi yang bagus. Good geotrek! Terima kasih telah menonton!